halo 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah cahitan cahitan lobang anjing yang kena pisau ya atau dia tuh enggak mau pindah ke sebelah kanannya dia itu enggak mau pindah sebelah kanan jadi sebelum saya bahas terlalu dalam tonton video ini sampai akhir ya jangan skip jadi biar kalian tuh enggak salah paham atau gimana karena pembahasan tentang mesin lobang itu masih panjang masih banyak ya jadi kita disini tuh belajar bareng-bareng saya juga enggak bermaksud untuk menggurui ataupun saya punya ilmu yang lebih tinggi cuman kita disini belajar bareng-bareng dan nge-share ya tentang pengalaman jadi kita disini tuh enggak bermaksud untuk menggurui dan disini belajar bareng-bareng ya oke sekarang ini adalah mesin lobang anjing brother ini sengaja nih aslinya mesinnya itu normal aslinya itu mesinnya normal cuman saya tadi tak ini tak enggak normalin ya ininya skrupnya disini dan nanti juga di episode selanjutnya di video selanjutnya nanti saya akan bahas tentang bau terhasil di mesin lobang anjing brother ya itu bau terhasil dalam tanda kutip ya disini nih Oke sekarang kita tes hasilnya seperti apa ya kalian bisa lihat sendiri lihat ceritan kanannya itu ketika pindah itu dia tuh kena pisau ya kena pisau ataupun dia nggak mau pindah ini kedua penyakit ini dia nggak mau pindah udah gitu kena pisau jadi kena pisau itu nanti ada pembahasannya juga ada misalkan kanan kiri atau kiri kena pisau atau kanan sekena pisau itu ada pembahasannya yang lain juga ya cuman kita kita akan membahas kanan dulu ini jahitan sebelah kanan ketika mau pindah ya guys Hai ketika mau pindah Hai dia tuh lihat Hai enggak pindah ke kanan ya Hai enggak pindah ke kanan malah jahitan kanan tuh terkena pisau gitu ya kedua-duanya juga ya karenanya kena pisau semua dan juga nggak pindah untuk masalah pindah kalian pastiin dulu sini guys ya sebelah sini nih Nah untuk permasalahan ketika dia nggak mau pindah kalian pastiin dulu ininya tuh gerak nih ditarik pakai tangan dia itu balik lagi ya Nah kalau misalkan nanti saya kasih tutorial sebelah sini kalian pastiin dulu sini tarik ditarik pakai tangan dia tumbal kesana enggak gitu jadi nanti ketika kalian hasil jahitannya seperti ini nggak mau pindah ya kalian bisa lihat dia nggak mau pindah kalian bisa pakai ini 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 nyantik di kendorin dan terus didorong ya cuman kalian sebelum ngatur ininya kalian pastiin dulu ini itu bener-bener enteng Hai misalkan hasil jahitan lubang aja yang kalian tuh seperti ini nih ya ini kan karenanya kena pisau ya atau dia tuh enggak mau pindah Hai misalkan di gini ini nih ya enggak mau balik lagi kesannya ataupun seret kesanannya seret dia nggak mau balik kesana lagi ya ditarik kayak gini terus dia tuh kesanannya seret kalau ini kan normal ya tuh saya lepasin satu kali lagi tuh dia tuh balik lagi kesana lagi ke depan lagi ya ini untuk ukuran mesin yang normal bro nah oke berarti kalian misalkan kejadiannya seperti ini ya kejadiannya seperti ini misalkan sebelah kanannya itu kena pisau atau dia tuh nggak mau pindah terus ininya enteng kalian bisa langsung utak-utik ini guys ini doang penyakitnya ya tapi misalkan jahitan kalian kayak gini kayak gini terus ya kena pisau kadang-kadang ya kadang-kadang kena pisau kadang-kadang enggak ininya ditarik kesini ya tarik-tarik kesini dia itu agak sedikit seret pas-pas kesanannya kalian harus gimana caranya kalau bisa sih manggil mekaniknya buat nggak kalian biar ini itu enteng pasti tarik pas dilepas juga enteng itu bagaimana caranya kalau penyakit itu udah yang ini udah di entengin kalian bebas mau ngelakuin ini mau takut dikini oke sekarang saya mau tunjukin ke kalian ya kenapa jahitan sebelah kanan itu kena pisau atau dia tuh nggak mau pindah ya kalian bisa gunain ini nih kunci nomor 12 ya nih kita kendorin ya kendorin ke berlawanan arah jerum jam sana kuncinya tahan terus ininya ini ada kayak bau aja ada bau min ada bau min kunci 12 tahan terus kita dorong kesana ininya puter ininya diputer searah jarum jam satu kali puteran boleh dua kali puteran boleh nah terus kita kencangin coba sedikit sedikit ya bro ya jangan terlalu puter 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 terus gitu ya kita kencangin dulu sekarang kita tes hasilnya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim ini ya ini tadi yang kita setel ini yang tadi pertama ya ini sebelah ini ini tadi yang pertama ini yang kedua juga ya ini kena pisau sekarang kita tes lagi coba biar kalian paham kita disini belajar bareng-bareng ya guys Bismillahirrahmanirrahim kalian denger gak pas ketika dia mau belok tuh bunyi tak gitu itu adalah posisi mesin ketika normal jadi mesin berada tuh ketika hampir semua mesin yang ternyata juki simaru ya mata ataupun yang lain ketika dia belok pasti bunyi tak gitu dia itu tanda dari ketika dia itu pindah ke kanan gitu ataupun dia itu jahitannya ngunci yang saya bahas ke di video kemarin kalian bisa dengerin ketika dia mobile pasti bunyi tak ini juga sebenarnya jahitannya masih kena kalian bisa lihat ini jahitannya masih kena ya jadi kita puter sedikit lagi ya kayak tadi kayak tadi ya ininya di kendorin kendorin pakai kunci 12 terus yang skrup minnya itu baut skrup minnya itu diputer searah jarum jam satu kali puteran satu terus kita coba hasilnya seperti apa selamat menikmati kalian dengerin ya ketika dia mau belok pasti bunyi tak jadi misalkan mesin lubang anjing kalian tuh enggak mau pindah atau jahitannya kena pisau sebelah kanan pakainya ini ini penyakitnya guys kalian bisa udah kutik sini ya cuman syaratnya sebelum kalian mau dikutik sini pastiin dulu ininya sekrup ditarik ke sini ya tuh dia tumbal ke sana lagi eh paham kita belajar di sini bareng-bareng ya guys jadi mudah-mudahan kita diberi keberkahan amin oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh